Intro Dan hari ini kita akan kembali melanjutkan eksposisi kita di dalam kitab Galatia Sebelumnya sekali lagi kita tenangkan hati kita, kita berdoa di hadapan Tuhan Bapak di surga kami mengucap syukur atas kasihmu Atas anugerahmu yang begitu besar di dalam hidup kami Tuhan Kami sungguh melihat dan merasakan bahwa engkau menyertai setiap kami Tuhan Di dalam kondisi apapun kami mengucap syukur Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetikpun Tuhan Hari ini kalau kami boleh memuji menyembak engkau Ini pun adalah anugerah dari engkau Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan Biarlah firman yang kami dengar Itu bukan menjadi informasi saja Tapi mentransformasi hati kami Mengubahkan hati setiap kami Membuat kami semakin mengasihi engkau ya Tuhan Dan juga mampukan hambamu ini yang lemah dan terbatas Supaya dapat memberitakan berita injil dengan baik Dan mudah dimengerti oleh setiap kami Tuhan Biarlah hambamu semakin berkurang Hambamu semakin kecil dan Kristus semakin besar dan bertambah Ya Allah roh kudus berkaryalah di tengah kami Tuhan Terima kasih Tuhan kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amen Hari ini kita akan melanjutkan eksposisi kitab Galatia Dan kita akan berbicara tentang living by the gospel in relationship Disini kita akan belajar menghidupi atau menjalankan injil Di dalam kehidupan sehari-hari Di dalam sebuah hubungan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Hari-hari ini kita sedang dibombardir Dengan nilai-nilai Dengan filosofi-filosofi Gak ada namanya kebenaran mutlak Gak ada namanya kebenaran absolut Kepenaran itu relatif Yang penting kita jadi orang itu yang baik Mengasihi, mengampuni, memberi Yang penting jangan cari konflik sama orang lain Yang penting kita mengasihi Gak usah belajar doktrin dalam-dalam Gak usah injil-injilan Percuma belajar injil Yang penting itu mengasihi Yang penting kita berbuat baik Sering dengar demikian saudara Kelihatannya baik saudara Kelihatannya ini gak salah Tetapi ini gak benar saudara Kita sebagai orang Kristen Itu bukan hanya dipanggil menjadi orang baik Kita dipanggil untuk menjadi serupa Dengan Kristus yang setuju sama-sama katakan amin Amin saudara Pada era kini saudara Banyak orang itu salah Memaknai sebuah relasi Salah kapra Di dalam melihat hubungan Bahkan kalau kita lihat Ada beberapa artis Hollywood Mereka melakukan open marriage relationship Artinya walaupun udah menikah Kamu boleh kok jatuh cinta sama orang lain Kamu boleh punya relasi dengan orang lain Gak apa-apa Bahkan ya mohon maaf Kamu boleh, anda boleh Berhubungan badan dengan orang lain Dan itu sah-sah aja Wow Mungkin kita Waduh ini gak bener ini Ini gak bener Pandangan macam apa itu Liberal sekali Tetapi walaupun kita meyakini itu gak bener Banyak diantara kita Sekiling kita Kita melihat fenomena Bahwa orang yang gak setuju dengan itu pun Toh melakukan perselingkuhan Gak apa-apa selingkuh Supaya keluarganya harmonis Bumbu-bumbu pernikahan Supaya gak bosan dengan orang itu-itu saja Selingkuh itu selingan indah Keluarga utuh Ngaco ini saudara Runtuh Iya bukan utuh saudara Ini pandangan-pandangan yang keliru Tetapi kita menghadapinya Kita tahu di sekeling kita Ada pandangan-pandangan seperti itu Oleh sebab itu saudara Kita akan melanjutkan eksposisi kita Dalam kitab Galatia Kita akan membahas tentang Galatia 5 Ayat 13-15 25-26 dan Galatia 6 Ayat 4-5 Kita akan membacanya bergantian Saudara Saya akan memulainya dari Galatia 5 ayat 13 Saudara-saudara Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka Tetapi Janganlah kamu Mempergunakan kemerdekaan itu Sebagai kesempatan Untuk kehidupan dalam dosa Melainkan Layanilah seorang Akan yang lain oleh kasih Bapak Ibu Sebab seluruh hukum Taurat Tercakup dalam satu firman ini Yaitu Kasihilah sesamamu Seperti dirimu sendiri Tetapi jikalau kamu Saling menggigit dan saling menelan Awaslah Supaya jangan kamu Saling membinasakan Bapak Ibu Jikalau kita hidup oleh roh Baiklah hidup kita juga Dipimpin oleh roh Dan janganlah kita gila hormat Janganlah kita saling menantang Dan saling mendengki Baiklah Tiap-tiap orang Menguji pekerjaannya sendiri Maka ia boleh Bermegam melihat keadaannya sendiri Dan bukan melihat keadaan orang lain Sebab tiap-tiap orang Akan memikul Tanggungannya Sendiri Demikian jauh Pembacaan firman yang telah kita lakukan Berbahagialah kita semua Yang sudah membaca Merenangkan Dan melakukannya Di dalam Hidupan kita Sehari-hari Amen Dalam pembacaan firman Tuhan Yang sudah kita lakukan Kita akan belajar Tiga poin penting Yang pertama kita akan belajar Paulus mengingatkan Orang percaya di Galatia Tentang kemerdekaan Yang diberikan oleh Kristus Dan yang kedua Apa halangan orang percaya Dalam melayani Dan mengasihi orang lain Dan kemudian yang ketiga Kita akan belajar Bagaimana Sebagai orang percaya Dapat menghidupi Kemerdekaan Dengan mengasihi Dan Melayani orang lain Yang pertama kita akan belajar Tentang Mengapa Paulus mengingatkan Orang Galatia Tentang kemerdekaan Yang telah diberikan Kita akan baca sekali lagi Dari Galatia 5 E13 1, 2, 3 Saudara-saudara Kamu memang Telah dipanggil Untuk Merdeka Tetapi Janganlah kamu Mempergunakan Kemerdekaan itu Sebagai kesempatan Untuk kehidupan Dalam Dosa Melainkan Apa? Layanilah Seorang Akan yang lain Oleh Kasih Secara sederhana Di dalam Galatia 5 Ayat 13 Sampai 15 Rasul Paulus Kembali menyatakan Dasar-dasar Kehidupan Kehidupan Sebagai umat Kristiani Sebagai orang Percaya Berdasarkan Panggilan yang sudah Kamu terima Di dalam Kristus Kamu sudah Dimerdekakan Disini Paulus memberikan Dua perintah Yang pertama Perintahnya itu Jangan hidup Dalam dosa lagi Kamu sudah Dimerdekakan Jangan Kembali pada Dosa Dan yang kedua Melalui Kemerdekaan Yang sudah Tuhan berikan Layanilah Seorang yang lain Akan kasih Oleh kasih Disini Rasul Paulus Merangkumnya Di dalam Galatia 5 N14 Sebab Seluruh Hukum Taurat Tercakup Dalam Satu Firman ini Yaitu Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Saudara Disini Kita akan Belajar Perintah Menggunakan Kebebasan Bukan Untuk Hidup Dalam Dosa Kenapa Saudara Secara Status Kita sudah Dibenarkan Amen Dosa Tidak Mengubah Status Kita Di hadapan Allah Kita sudah Dibenarkan Kita sudah Dikuduskan Bukan Karena Perbuatan Kita Bukan Apa Yang Sudah Kita Lakukan Tetapi Semuanya Karena Karya Kristus Di Kayu Salib Tetapi Kita Perhatiin Bukan Berarti Kita Boleh Hidup Nyaman Dalam Dosa Bukan Berarti Kita Boleh Enak-enak Di Dalam Dosa Saudara Kita Lihat Saudara Pandangan Bahwa Kita Bebas Berbuat Apa Saja Itu Adalah Pandangan Yang Menyimpang Dari Iman Kristen Pandangan Yang Keliru Di Dalam Galatia 5 13b Ini Merupakan Larangan Bagi Kita Orang Percaya Untuk Kita Hidup Dalam Dosa Merupakan Larangan Bahwa Kita Harus Nyaman Dalam Dosa Kita Perlu Keluar Dari Itu Semua Saudara Kita Sudah Belajar Berminggu Minggu Apa Itu Legalisme Apa Itu Antinomianisme Di Ayat Ayat Sebelumnya Orang Orang Galatia Mereka Terjebak Dengan Legalisme Ingat Legalisme Itu Apa Legalisme Itu Adalah Orang Orang Yang Mengejar Kesalahan Mengejar Hidup Kudus Mengejar Melayani Tuhan Memberi Tetapi Motivasinya Apa Supaya Tuhan Berkenan Supaya Diberkati Tuhan Takut Kena Kutub Takut Kena Murka Allah Itu Legalisme Agamawi Dan Antinomianisme Apa Antinomian Itu Ya Kamu Sudah Dibebaskan Kamu Sudah Diampuni Gak Apa Berbuat Dosa Allah Sudah Mengampuni Engkau Nikmati Saja Ini Antinomian Saudara Dan Dua 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 Ekstrim Ini Adalah Musuh Injil Dua 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 Tidak Benar Saudara Di Ayat 13 Beberapa Teolog Menduga Bahwa Orang Orang Galatia Terjebak Di Dalam Antinomianisme Sebelumnya Terjebak Dalam Legalisme Sekarang Terjebak Di Dalam Antinomianisme Mereka mulai melakukan dosa atas nama kasih karunia Allah Mereka melegalkan tindakan ngawur atas kasih karunia Allah Atas nama kasih karunia Allah Dia melihat orang-orang Galatia justru kembali kepada dosa Kita harus tahu saudara Kebebasan yang sejati itu justru diperoleh dari Kristus untuk menaati Kristus Makanya Yohanes 8 ayat 32 mengatakan seperti ini Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu Jadi kita sudah dibebaskan dari dosa Bukan untuk melakukan dosa Tetapi faktanya di era kini banyak orang melakukan dosa tetapi mencari pembenaran Melalui teks-teks Alkitab Tidak apa-apa kamu punya pasangan sesama jenis Tidak apa-apa cowok sama cowok Tidak apa-apa cewek sama cewek Itu tidak berdosa kok Kalau ada hamba Tuhan Kalau ada gereja yang melarang seperti itu Mereka itu menafsirkan Alkitab dengan dangkal Kita itu lebih advance Kita melakukan kritik teks lebih dalam Jadi kalau ada cerita Adam dan Hawa Itu hanyalah mitos belaka Itu hanyalah preferensi dari sang penulis perjanjian lama Itu tidak nyata Itu yang terjadi saudara Itu yang terjadi Melakukan pembenaran Melalui teks-teks Alkitab Saudara Atau mungkin Anda tidak setuju dengan itu Mungkin Anda punya semboyan Saya berdoa tidak ada yang punya semboyan seperti itu Masih muda Nikmati saja dulu Muda Pestapora Tua Kaya Raya Mati Masuk surga Puji Tuhan Tuhannya bukan saya ya saudara Tuhannya saya mungkin Katanya Pastor Timoti Gundulmu Tidak seperti itu saudara Atau Ya tidak usah aktif-aktif ke gereja Tidak usah aktif-aktif pelayanan Tidak usah fanatik-fanatik lah Jadi orang percaya Tidak apa-apa buat dosa saja Tuhan pasti mengampuni Tuhan pasti memberi kesempatan Ini tidak sepenuhnya benar saudara Makanya saudara Mengerti doktrin Yang Alkitabia Itu sangatlah penting Tetapi tidak hanya berhenti mengerti Tetapi lebih dari itu Kita perlu menghidupinya Yang setuju sama-sama katakan amin Puji Tuhan Jadi kita perlu Menghidupinya Tidak hanya cuma mengerti doktrin Kita perlu Melakukannya di dalam kehidupan kita Sehari-hari Dan poin yang berikutnya Ini adalah perintah Untuk dapat melayani orang lain Dengan kasih Kalau Tia 5.13 ini Mengatakan Ini adalah perintah Untuk memiliki hati yang bebas Di dalam mengasihi orang lain Bebasnya kenapa? Karena sudah ada anugerah Kita mengasihi orang lain Bukan hitung-hitungan Kita mengasihi orang lain Dengan tulus Tanpa pamri Kita akan belajar saudara Orang percaya Tidak hanya dipanggil Untuk sekedar menjauhi dosa Tetapi kita juga diperintahkan Untuk melakukan sesuatu Kepada sesama amin Yang pertama Perintah untuk menjauhi dosa Tetapi tidak hanya berhenti disana Tetapi kita perlu Untuk melakukan sesuatu Bagi sesama Kita perlu Melayani sesama Oleh kasih Saudara Makanya Sekali lagi Galatia 5 Eh 13B Kita baca sekali-sekali Sekali lagi ya 1, 2, 3 Tetapi Janganlah Kamu Mempergunakan Kemerdekaan itu Sebagai Kesempatan Untuk hidup Dalam dosa Melainkan Layanilah Seorang Akan yang lain Oleh kasih Ini merupakan Nasihat Rasul Paulus Pada orang-orang Galatia Saya percaya Ini juga nasihat Bagi kita semua Saudara Amen Kita diperintahkan Untuk melakukan sesuatu Bagi sesama Disini Ada Muncul Layanilah Menggunakan kata-kata Daulio Daulio ini Beberapa kali Rasul Paulus Juga menggunakan kata ini Menghambakan diri Ini memperhambakan diri Tapi Dalam beberapa suratnya Konotasinya negatif Karena apa? Memperhambakan diri Pada Roh-roh dunia Penyembahan berhala Pemuasan daging Tetapi Di dalam Galatia 5 13 Ini Ngomongin Memperhambakan diri Kepada Seorang yang lain Berarti Bukan tentang Memperhambakan dirinya Tetapi Objek Dari Perhambakan itu Saudara Objeknya Tergantung Objeknya Kalau kita Memperhambakan diri Untuk orang lain Boleh Di dalam Kasih karunia Tuhan Yesus Kita melayani Mengasih orang lain Ingat Saudara Kita itu Bukan hanya Penerima Anugerah Kita Tidak hanya Dipanggil Untuk Menikmati Anugerah Keselamatan Melalui Yesus Kristus Melainkan Kita juga Dipanggil Untuk menjadi Penyalur Anugerah Kita melayani Sesama Itu bukan Pengen masuk Syurga Tetapi Menjadi Penyalur Anugerah Amen Melalui Melayani Sesama Kita sedang belajar Menghidupi Injil Kita belajar Untuk terus Diserupakan Dengan Kristus Lalu Apa Halangan Orang Percaya Di dalam Melayani Dan Mengasih Orang lain Kita lihat Galatia 5 Ayat 15 Sekali lagi Kita baca Sama-sama Bapak Ibu Satu Dua Tiga Tetapi Jikalau Kamu Saling Menggigit Dan Saling Menelan Awaslah Supaya Jangan Kamu Saling Membinasakan Disini Sekali lagi Orang Galatia Gagal Di dalam Melayani Sesama Mereka Gagal Di dalam Menjadi Penyalur Anugerah Yang terjadi Apa Mereka hidup Di dalam Perseteruan Perselisihan Iri hati Amarah Kepentingan Diri Sendiri Percederaan Roh Pemecah Kedengian Mereka Bukan hanya Gagal Melayani Sesama Tetapi Mereka Melukai Sesamanya Mereka Saling Menantang Mereka Gila Hormat Saudara Yang terkasih Dalam Tuhan Bukankah Ini juga Mirip Dengan Kita Seringkali Kita gagal Di dalam Mengasih Orang Lain Seringkali Kita Gilah Hormat Kita Sombong Kita Mementingkan Diri Kita Sendiri Kita Lihatkan Ada Banyak Karakter Kalau Dalam Dunia Psikologi Ada Kolerik Ada Melankolik Ada Flegmatik Ada Sanguin Semua Karakter Itu Kalau Sudah Jatuh Dalam Dosa Jadinya Buruk Saudara Orang Yang Kolerik Kalau Ada Sesuatu Agresif Wah Kak Trimo Wah Lawan Tapi Orang Yang Flegmatik Gak Usah Cari Gara Gara Main Aman Mendingan Caranya Main Politik Sama Aja Tosok Dari Belakang Sama Aja Itu Dosa Saudara Intinya Saudara Dosa Itu Membuat Kita Menjadi Egosentris Semuanya Selalu Berpusat Pada Diri Sendiri Makanya Kita Sering Banget Dengar Kata-kata Me Myself And I Semuanya Tentang Aku 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 Makanya Aku Sering Sekali Bilang Ke Teman-teman Jude Stop Minta Di Belajar Me Apa Maksudnya Kita Seringkali Ingin Dimengerti Dipahami Diterima Stop Kita Mulai Belajar Me Mengerti Memahami Bukan Untuk Dapat Perkenanan Dari Tuhan Tetapi Kita Belajar Menghidupi Injil Kita Belajar Memahami Melayani Sesama Kita Tapi Yang terjadi Seringkali Semuanya Itu Berpusat Pada Diri Kita Sendiri Kita Tahu Ya Saudara Pada Awalnya Allah Menciptakan Segala Sesuatu Itu Baik Dia Menciptakan Adam Tapi Dia Melihat Adam Seorang Diri Saja Dia Memberikan Hawa Bagi Adam Untuk Menjadi Penolong Supaya Brelasi Supaya Memiliki Relasi Karena Allah Yang kita Sembah Adalah Allah Tritunggal Yang memiliki Relasi Dia Memberikan Hawa Pada Adam Tapi Kita Tahu Selanjutnya Apa Yang terjadi Mereka Jatuh Dalam Dosa Mereka Mulai Jatuh Dalam Dosa Sehingga Dosa Itu Terus Merambat Hingga Keturunannya Kita Tahu Pada Akhirnya Kain Membunuh Habel Kain Penuh Amarah Dia Iri Kepada Habel Dosa Membuat Segala Sesuatu Yang Dulunya Harmoni Menjadi Tidak Harmoni Dulunya Indah Jadi Rusak Dulunya Semua Berpusat Pada Allah Sekarang Berpusat Pada Diri Sendiri Itulah Pengaruh Dari Dosa Saudara Jujur ya Saudara Kalau kita Lihat Orang Lain Yang Lebih Unggul Dari Kita Mungkin Bisa Iri Saudara Amen Wah Berarti Yang Penuh Dosa Hamba Tuhannya Kita Iri Kita Nggak Suka Lihat Orang Itu Lebih Unggul Lebih Baik Kita Nggak Suka Kita Nggak Suka Dibanding Bandingkan Dengan Orang Apalagi Kalau Orang Itu Lebih Baik Daripada Kita Makanya Satu Tahun Setengah Yang Lalu Ada Lagu Yang Cukup Viral Lagu Campur Sari Saudara Mau saya Nyanyi Saudara Nggak Usah Itu Yang Banding Banding G G Nggak Suka Kita Dibanding Bandingkan Dengan Orang Lain Itu Nggak Suka Saudara Tapi Saudara Kalau Kita Dibandingkan Dengan Orang Yang Lebih Buruk Daripada Kita Seneng Kan Ayo Jujur Seneng Kan Saya Sendiri Seperti Itu Wah Kamu Lebih Hebat Ujami Waduh Kalau Digituin Orang Dipuji Hidung Kita Bisa Kembang Kempis Nah Kita Waduh Kalau Cewek Senyumnya Sampai Telinga Seneng Kita Dibanding Dibandingkan Dibandingkan Dengan Orang Yang Lemah Tapi Dibanding Dibandingkan Dengan Orang Yang Lebih Kuat Lebih Keren Lebih Potensial Kita Mencari Excuse Ya Itu Privilege Orang Tuanya Kaya Pendidikannya Tinggi Apa Daya Aku Anak Singkong Kita Merasa Rendah Akhirnya Kita Nggak Suka Dibanding Bandingkan Dengan Orang Dengan Kata Lain Saudara Sebenarnya Kita Itu Gila Hormat Kita Sombong Oleh Karena Itu Rasul Paulus Dia Menuliskan Pada Orang Galatia Di Dalam Galatia 5 Ayat 26 Kita Baca Sama Sama Yang Putih Dan Janganlah Kita Gila Hormat Janganlah Kita Saling Menantang Dan Saling Mendengki Disini Kata Gila Hormat Dalam King James Version Itu Sebenarnya Sombong Sombong Dan Saya Telusuri Bahasa Aslinya Menggunakan Kata-kata Kenodokso Apa Itu Kenodoksoi Kenodoksoi Bukan Sejenis Pastel Atau Lemper Saudara Tapi Kenodoksoi Ini memiliki Dua Akar Kata Keno Keno O Kosong Doksa Kemuliaan Kita Tahu Doksa Kemuliaan Itu Dari Apa Saudara Dalam Minggu Kedua Biasanya Kita Perjamuan Kudus Kita Nyanyi Dokso Logi Puji Allah Sumber Rahmat Itu Dokso Logi Segala Kemuliaan Dikembalikan Pada Allah Segala Hormat Kemuliaan Hanya Bagi Allah Saja Dokso Logi Saudara Kata Kemuliaan Baik Itu Di dalam Perjanjian Lama Maupun Perjanjian Baru Pada Dasarnya Memiliki Arti Atau Memiliki Makna Kepentingan Karena Secara Harafiah Berarti Doksa Kemuliaan Itu adalah Bobot Atau Penting Ketika Sesuatu Menjadi Penting Atau Dalam Bahasa Inggris Kita Mengenal Dengan Kata-kata Matter Penting Dan Saya Coba Merangkai Ini Saudara Sombong Kenodoksoi Secara Sederhana Kata Ini Sebenarnya Berarti Jauh Dilubuk Hati Kita Kita Memiliki Masalah Ada Kekosongan Kekosongan Yang Mendalam Sehingga Kita Tahu Bahwa Kita Tidak Penting Orang Sombong Sebenarnya Dia Tahu Bahwa Ada Kekosongan Di Dalam Hatinya Dia Berusaha Membuktikan Bahwa Dia Memiliki Nilai Dia Memiliki Arti Orang Sombong Sebenarnya Ia sadar Dirinya Tidak Ada Nilainya Ada Sesuatu Yang Kosong Di Dalam Lubuk Hatinya Itulah Sombong Saudara Sombong Itu Bukan Hanya Terlihat Dominan Atau Agresif Atau Kalau Di jalan Menggunakan Mobil SUV Leather frame Habis itu Pakai Toto Tentak Jalan Bukan Hanya Itu Sombong Tapi Sombongan Dalam Bentuk Yang Lain Itu Apa Minder Saudara Minder Itu Kesombongan Yang Terselubung Minder Atau Insecure Itu Adalah Orang Orang Yang Takut Dikoreksi Takut Terlihat Jelek Gak Mau Dicap Jelek Itu Orang Orang Minder Saudara Sama Aja Kalau Kita Gak Mau Terlihat Jelek Bukankah Itu Sombong Juga Jadi Minder Itu Bukan Rendah Hati Bukan Saudara Kalau Bahasanya Anak-anak Muda Zaman Sekarang Wah Ini Merendah Untuk Meroket Ini Itu Orang Minder Saudara Ini Ada Sebuah Ungkapan Dari JS Lewis Semoga Saya Bisa Menterjemahkan Dengan Baik Dan Ini Sudah Dibantu Oleh Pester Daniel Kalau Salah Salahkan Beliau Saja Ya Saudara Karena Saya Paham Tapi Di Indonesia Kan Ini Perlu Diparafrase Dengan Banyak Saudara Kerendahan Hati Bukan Berarti Merendahkan Diri Atau Tidak Memikirkan Diri Dengan Berlebihan Menyiksa Diri Dan Keminderan Bukanlah Tanda Kerendahan Hati Yang Dimaksudkan Injil Mereka Sama-sama Menolah Injil Seperti Kesombongan Dan Percaya Diri Yang Berlebihan Yang Tidak Bergantung Kepada Tuhan Saudara Yang Terkasih Dalam Tuhan Baik Itu Orang Yang Sombong Di Permukaan Atau Sombong Di Dalam Kedalaman Alias Minder Mereka Tidak Dapat Bebas Mengasih Orang Lain Mereka Tidak Dapat Bebas Melayani Orang Lain Mereka Takut Dinilai Kalau Mau ngomong Atau Mau melayani Takut Orang Itu Mikir Apa Sama Aku Nanti Aku Giniin Dipikir Kayak Gitu Dan Lain Sebagainya Jadi Tidak Ada Sebuah Action Saudara Tidak 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 Eran Banyak Pada Akhirnya Orang Mati Matian Menunjukkan Bahwa Dia Bernilai Flexing Jabatan Kemudian Waduh Aku punya Pendidikan Tinggi Sampai PhD Ya Tidak 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 Seringkali Itu Jadi Kesombongan Kalau Katanya Charlotte PhD Permanent Head Damage Tidak 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 Gak ada yang salah Tapi Motivasinya Atau Berusaha Kerja Mati-matian Berusaha Cari Duit Supaya Apa? Supaya Gak Dianggap Kiri Supaya Bisa Mengontrol Keadaan Supaya Dianggap Waduh Bos Besari Juragan Dapat VVIP Seringkali Kita Mengejar Itu Semua Saudara Dalam taraf apapun Kita itu memiliki kesombongan Kita itu narsis Kita itu ego, saudara Gak heran ya Banyak terjadi konflik Perpecahan Baik itu di dalam Keluarga Gereja Atau dalam kongsi kerjaan Rekan kerja, pertemanan Itu bisa pecah Karena apa? Merasa dirinya paling benar Merasa paling berhak Merasa paling layak Kemudian kita menyalahkan orang lain Kita menghakimi orang lain Kamu itu gak guna Kamu itu gak layak Aku lebih cerdas, lebih smart, lebih kaya Kamu gak ada hasilnya Bukankah itu sering terjadi? Kita sombong Kita ego Ego itu apa sih? Ego itu selalu Menarik perhatian Pada dirinya sendiri Karena apa? Karena sebenarnya Ada yang salah Dengan identitas kita Saudara Dalam taraf apapun Kita itu punya ego Saudara Paling mudah Dan paling sering Kita jumpai dalam kehidupan kita Sehari-hari Jujur ya Kalau anda selfie rame-rame Yang dilihat dulu itu Wajahnya siapa? Wajah diri kita sendiri Wah bagus, bagus, bagus Gak peduli temennya blur Gak peduli ketutupan Gak peduli Yang penting bagus Coba kalau anda yang jelek Eh, eh, eh Lipstickku blepotan Eh, alisku menceng Atau Aduh, aduh Wajahku jelek Ulangi, ulangi, ulangi Bukankah itu yang terjadi? Kita ego Kita memiliki kesombongan Sehingga membuat apa, Saudara? Kita memiliki Kecenderungan Selfish Selfish disini bukan jualan ikan Bapak, Ibu Selfish ini ego Semua berpusat pada dirinya sendiri Kita cenderung selfish Daripada selfless, Saudara Kita sering hitung-hitungan Sama orang Kita pamri Kita gagal Mengasih orang lain Semua berpusat Pada diri kita semua Saudara Ketika saya ngomong kayak gini Ini bukan karena Saya lebih holy Daripada anda Saya juga masih bergumul Sampai detik ini juga Firman Tuhan ini Sebelum saya sampaikan pada anda Saya sudah menggumuli Teks ini Saya merefleksikan Dalam kehidupan saya sendiri Kalau ini mungkin relate pada anda Saya tidak berusaha menghakimi anda Ini diri saya sendiri, Saudara Saya mengakui bahwa saya lemah Saya bergumul, Saudara Saya sering kali bahkan jatuh Saudara Saya mungkin bisa berhasil Mengasihi dan melayani Orang-orang tempat ini Jemaat Gipion Church Saya sebagai youth pastor Saya mungkin bisa berhasil Memperhatikan teman-teman youth Saya bisa memperhatikan hidup mereka Apa yang mereka alami Tapi sering kali saya juga gagal Sebagai suami Sebagai seorang ayah Kadang istri saya komplain Waduh Ciamik kamu memberhatiin Anak-anak youth Tapi popoknya anakmu Menceng ini Tidak memperhatiin Saya gagal Saya sering kali gagal Kita semua sudah gagal Mari kita sama-sama pandang Salib Kristus, Saudara Kita pandang salib Kristus Kita mengingat karyanya Kita diselamatkan Bukan karena kita baik Bukan karena kita salah Tetapi kita diselamatkan Oleh salib Kristus Allah tahu Kita gagal Oleh karena itu, Saudara Solusi satu-satunya Yaitu Allah berinisiatif Mengasihi dan melayani kita terlebih dahulu Dan kasih Allah itulah Yang membuat kita memiliki kemampuan Di dalam mengasihi dan melayani orang lain Karena apa? Karena dialah Sang sumber Kasih sejati itu Saudara, amin Berikan tepuk tangan yang paling meriah Buat Tuhan kita Kalau kita gagal Ya memang kita mudah gagal Makanya kita perlu Melekat pada sang pokok itu Yaitu Yesus Kristus Kalau kita melekat pada dia Kita akan dimampukan Kita akan diberikan kekuatan Tidak ada dari kita yang berhasil Saudara Makanya Saudara Jangan terkecoh Dengan kotba Tentang mengasihi sesama Berdasarkan kekuatan sendiri Jangan terkecoh Sadarilah Kita semua sudah gagal Kita gagal dalam melayani Mengasihi orang lain Dengan kekuatan sendiri Oleh karena itu Kita perlu Kembali memandang Karya salib Kristus Jangan dengarkan Kalau kotba itu Maas Keliatannya moralistik banget Baik banget Moral sang pengkotbahnya Tapi kalau ujung-ujungnya Menggunakan kekuatan sendiri Itu membuat kita Hitung-hitungan sama Tuhan Membuat kita Menjadi Transaksional sama Tuhan Bukan itu yang Tuhan mau Bukan itu Saudara Dan itu akan mengganggu Perjalanan iman kita Di dalam mengikut Yesus Saudara Mengganggu Kemerdekaan kita Mengganggu kita Dalam menghidupi Kebebasan Yang Tuhan sudah lakukan Di dalam kehidupan kita Saudara Oleh karena itu Bapak yang tidak perlu dilakukan lagi Kredibilitasnya Mengatakan demikian Roh Kudus Bekerja di dalam diri kita Untuk mengaplikasikan Injil Untuk menerapkan Injil Pada persepsi diri Dalam memandang orang lain Dia menciptakan citra diri baru Yang tidak didasarkan Pada perbandingan dengan orang lain Saudara Amen Dia memberikan kita identitas baru Identitas kita itu bukan manusia lama kita Tetapi identitas kita itu adalah Kristus Yang telah menebus Dan mengasihi kita Amen Lalu bagaimana Kita dapat Melayani dan mengasihi orang lain Di dalam poin yang ketiga ini Kita akan belajar Bagaimana kita dapat Melayani dan mengasihi orang lain Dua Saudara Di dalam konteks ini Ini bukan saya buat-buat Tetapi orientasi teksnya Seperti ini Saudara Melalui komunitas rohani Dan melayani Sesama Mungkin Anda Mau kritis Kenapa sih Kok kita perlu komunitas Bukankah Kita bisa menjalani kehidupan Kerohanian kita seorang diri saja Tidak bisa Saudara Kita perlu komunitas Apa Makna teologis Untuk kita perlu memiliki relasi dengan orang lain Jawabannya sederhana sebenarnya Karena Allah yang kita sembah Adalah Allah tritunggal Yang memiliki relasi Mereka saling mengasihi Di dalam kekekalan Satu hakikat Tiga pribadi Ala Bapak Ala Putra Ala Roh Kudus Kita memiliki Ala tritunggal Saudara Doktrin tritunggal Kalau Anda mungkin bingung Bisa pesen USB-nya itu Cuma ganti Ongkos USB-nya doang Saudara Doktrin tritunggal Perikoresis Itu adalah tindakan saling Self-giving Memberi Mengisi Mendiami Satu dengan yang lain Apa yang dilakukan oleh Allah tritunggal Bapak memberikan kemuliaan Kepada anak Anak memberikan kemuliaan Kepada Bapak dan Roh Kudus Roh Kudus memberikan kemuliaan Kepada Bapak dan kepada Anak Bapak mengasihi Anak dan Roh Kudus Anak mengasihi Bapak dan Roh Kudus Roh Kudus mengasihi Bapak dan anak Mereka ada di dalam Sebuah relasi Kekal Ini memiliki Makna yang Mendalam bagi kita Tuhan yang kita sembah Itu punya power Punya glory Love Bukan untuk disimpan Tetapi disalurkan Didonasikan Diberikan Satu dengan yang lain Ini maknanya Begitu dalam Bagi kehidupan kita Sebagai orang percaya Mengapa kita Perlu berrelasi Satu dengan yang lain Mengapa kita punya Komunitas rohani Makanya sodara Doktrin Tritunggal Doktrin Dewi Natur Kristus Itu memiliki Implikasi dan Makna yang mendalam Di dalam kehidupan kita Sebagai orang percaya Sodara Orang percaya Yang tidak Mau memiliki Relasi Atau komunitas rohani Mohon maaf Artinya dia Tidak mau belajar Menjadi serupa Seperti Kristus Dia gak mau belajar Untuk serupa Dengan Kristus Memang sodara Gak enak Komunitas rohani Mengapa demikian Karena di dalam Komunitas rohani Orang-orang akan Tahu Kelemahan kita Orang-orang akan Tahu Kekurangan kita Dan itu gak enak Kita mungkin Akan dinilai Dengan orang lain Kita mungkin akan Dicap Mungkin Aduh Lemah ya dia Tapi mangkanya Sodara Identitas kita Perlu aman Di dalam Kristus Kalau identitas kita Aman di dalam Kristus Kita gak akan Bingung Dengan penilaian Orang lain Amen Kita gak akan Bingung dengan Apa yang orang lain Katakan Di dalam komunitas rohani Kita akan Saling Mengingatkan Saling menegur Di dalam Kasih Disinilah tempat Dimana kita Disucikan Kita diserupakan Dengan Kristus Karena apa Sodara Zona nyaman Kita mungkin Akan digoncang Besi menajamkan Besi Manusia Menajamkan Manusia Mungkin anda akan Bertemu Dengan orang-orang Yang gak sempurna Karena kita pun Juga gak sempurna Sodara Kita lihat orang lain Jengkelin Tapi kita juga Menjengkelkan Bagi sebagian orang Sodara Kita lihat orang lain Ih kok kayak gitu Kita juga punya Kelemahan Di bagian yang lain Jadi gak ada yang Sempurna kita Sodara Makanya yang cocok Bagi anda ya Bukan tempat Untuk orang Sempurna Tapi tempat Dimana Kita semua Mau Disempurnakan Oleh kuasa Injil Dan Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus Amen Berikan tepuk tangan Yang paling meriah Buat Tuhan kita Sodara Oleh karena itu Sodara Komunitas Komunitas Yang berpusat Pada Injil Adalah komunitas Dimana kita Dapat saling menegur Tetapi Di saat yang sama Kita juga Dapat saling menerima Mengasihi Orang-orang Yang ada Bersama-sama dengan kita Di dalam Care group Di care group Kita mungkin akan Ditegur Tapi jangan Sedih Jangan merasa Waduh Aku dibenci Tidak Sodara Kita gak perlu Minder Kita gak perlu Lebih baik Daripada orang lain Sodara Karena pada dasarnya Kita semua Itu adalah Orang yang Lemah Dan sama-sama Membutuhkan Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Disini tempat Yang aman Buat Anda Bertumbuh Buat Anda Berakar Bertumbuh Dan berbuah Ini tempat Yang safe Bagi Anda Kita akan Menerima Satu dengan Yang lain Tapi Di lain sisi Juga pasti Ada teguran Ada nasihat Kalau Identitas kita Aman dalam Kristus Kita gak Jadi orang Baperan Baper itu Bawa perasaan Tapi kalau Baper dalam Kristus Bawa perubahan Sodara Baru kepikiran Ini sodara Baiklah Kita itu Orang-orang Yang aman Di dalam Kristus Kita perlu Belajar Bukan Tentang Pendapat Siapa Yang Paling Benar Tetapi Pendapat Siapa Yang sesuai Dengan Firman Tuhan Ini Tidak Hanya Berlaku Buat Komunitas Rohani Saja Tetapi Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Sebagai Suami Sebagai Istri Sebagai Anak Sebagai Pastor Sebagai Rekan Kerja Teman Badminton Teman Futsal Teman Pusra Yang main Mobile Legend Main COD Ini bukan Tentang Siapa Yang paling Benar Tetapi Siapa Yang sesuai Dengan Firman Tuhan Saudara Tetapi Ironinya Seringkali Kadang Telinga Kita Lebih Senang Mencari Nasehat Dengan Orang-orang Yang sepanat Dengan Kita Kita Justru Menjauhi Orang-orang Yang memiliki Pendapat Yang bersebrangan Sekalipun Pendapatnya Alkitabia Kita lebih Nyaman Cari Pembenaran Daripada Kita Mendengar Sebuah Kebenaran Saudara Itu yang Terjadi Saudara Tapi Makanya Saudara Gereja Gibion Ini Komunitas Care Group Ini Gak Mau Sembarangan Masukin Orang Saudara Yang Masuk CG Harus Ikutan Kelas APS Anda Pasti Selamat Disana Kita Akan Belajar Doktrin Justification Santification Dan Glorification Memastikan Orang-orang Yang masuk CG Ini punya Value Yang sama Memiliki Journey Of Faith Yang sama Mengerti Teologi Mengerti Nilai-nilai Injil Supaya Apa? Supaya Anda dapat Bertumbuh Di dalam Komunitas Yang Sehat Bukan Waduh Sok Jual Mahal Disana Masuk CG Langsung Blank Di Gebeon Sulit Banget Mau Masuk CG Harus Masuk APS Dulu Sulit Banget Sok Jual Mahal Legalisme Legalistik Ribet Bukan itu Maksudnya Saudara Kita Memastikan Rekan-rekan Anda Teman-teman Anda Adalah Orang-orang Yang Mengerti Nilai-nilai Injil Bayangkan Saudara Jika Anda Sharing CG Tiba-tiba Kami Memasukkan Kami Tim Rohaniawan Tim Pastoral Membiarkan Orang Begitu Banyak Masuk Dalam CG Kalau Orang itu Belum Punya Value Yang Sama Anda Cerita Pergumulan Masalah Beban Anda Anda Berusaha Mengakui Kelemahan Dan Kentanan Anda Orang itu Datang Tiba-tiba Terdita Kayak gini Keluar CG Diceritain Ternyata Bapak itu Punya Wanita Simpanan Lain Ternyata Dia Tukang Judi Ternyata Dia Bobrok Bagaimana Saudara Diceritakan Ulang Dengan Bumbu Akhirnya Bukan Gospel Gossip Iya Saudara Saya melihat Perpecahan Di dalam Gereja Di dalam Komunitas Rohani Ya karena Gossip Gossip Itu Saudara Gossip Gossip Itu Yang Melanda Gereja Kami Tidak Mau Itu Terjadi Kami Memastikan Anda Dapat Bertumbuh Dengan Baik Di dalam Komunitas Yang Sehat Saudara Mohon Maaf Ini Bukan Promo CG Saudara Karena CG Sudah Full Saudara Karena Belum Banyak Core Team Yang Multiplikasi Doakan Kami Supaya Ada Core Team Yang Segera Multiplikasi Jika Anda Tergerak Saudara Hubungi Pester Natan Dikonek Boot Segera Saudara Pester Natan Saya tergerak Mau Multiplikasi Puji Tuhan Saudara Ini bukan Promo CG Tapi Ini Yang Terjadi Yang Kita Lakukan Saudara Dan Yang Berikutnya Kita Belajar Mengapa Kita Perlu Melayani Melalui Melayani Orang Lain Dengan Kasih Merupakan Sarana Anugerah Allah Bagi Kita Untuk Menghidupi Injil Yesus Kristus Dan Membawa Kita Pada Proses Pengudusan Progressive Santification Melalui Melayani Orang Lain Kita Akan Dilatih Saudara Bagaimana Menolong Untuk Orang Untuk Kita Dapat Bertumbuh Salah Satu Caranya Adalah Menolong Orang Yang Bertumbuh Maka Kita Bisa Bertumbuh Saudara Dan Itu Memiliki Benefit Di Dalam Kehidupan Kita Tetapi Lebih Dari Itu Semua Kita Mau Belajar Disempurnakan Kita Mau Serupa Seperti Kristus Saudara Amen Ephesus 2 10 Mengatakan Demikian Kita Baca Sama-sama Bapak Ibu 1 2 3 Karena Kita Ini Buatan Allah Diciptakan Dalam Kristus Yesus Untuk Melakukan Pekerjaan Baik Yang Dipersiapkan Allah Sebelumnya Yang Mau Supaya Kita Hidup Di Dalamnya Di Dalam Melayani Tuhan Di Dalam Melakukan Pekerjaan Baik Sebenarnya Banyak Konteksnya Itu Bisa Dalam Keluarga Dalam Marketplace Dalam Kerjaan Anda Dalam Apapun Kita Bisa Melayani Sesama Kita Bisa Melayani Pekerjaan Tuhan Tapi Konteks Kali Ini Saya Batasi Dalam Melayani Di Dalam Gereja Gereja Gibion Banyak Bidang Bidang Dimana Anda Dapat Melayani Ada Multimedia Ada Kids Ada Youth Ada College Ada Visitasi Layanan Doa Penghiburan Banyak Sekali Bidangnya Saudara Ini adalah Sarana Dimana Kita Untuk Menghidupi Injil Kita Melayani Bukan Untuk Masuk Surga Tetapi Menjadi Penyalur Anugrah Saudara Amen Ingat Saudara Kita Datang Ke Gereja Ini Bukan Hanya Menjadi Konsumen Konsumen Injil Kita Datang Bukan Hanya Untuk Manas Manasin Bangku Gereja Setiap Kita Diminta Untuk Melayani Sesama Sebagai Orang Yang Sudah Menerima Anugrah Kita Perlu Menyalurkan Anugrah Anugrah Bukan Hanya Untuk Kita Nikmati Sendiri Tetapi Disalurkan Kita Perlu Menjadi Penyalur Anugrah Saudara Jangan Sampai Kita Menjadi Farisi Farisi Injil Pandai Mengkritisi Tapi Minim Kontribusi Jangan Sampai Seperti Itu Saudara Saya Berdoa Tidak Ada Dari Kita Seperti Itu Kita Mau Terlibat Di Dalam Pekerjaan Tuhan Sekali Lagi Bukan Untuk Mendapat Perkenanan Amen Bukan Supaya Diberkati Bukan Supaya Dijauhkan Dari Pisau Pisau Operasi Tetapi Wujud Daripada Kita Untuk Menyalurkan Anugrah Yang Sudah Kita Terima Di Dalam Yesus Kristus Kalau 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 Anda Memang Mungkin Terpanggil Di Dalam Mengkritisi Sebuah Ajaran Anda Melihat Banyak Ajaran Palsu Beredar Saya Sarankan Anda Boleh Mengambil Jalur Akademis Supaya Anda Bisa Mengkritik Dengan Elegan Dengan Kajian Kajian Teologis Saudara Daripada Berdebat Di Sosial Media Saudara Lebih Baik Kita Menggunakan Jalur Jalur Yang Lebih Elegan Saudara Dan Saya Juga Sebagai Youth Pastor Kalau Anda Bapak Ibu Memiliki Anak Punya Panggilan Yang Kuat Di Dalam Tuhan Punya Sebuah Panggilan Di Dalam Melayani Allah Gak Apa Dorong Masuk Seminari Belajar Teologi Punya Panggilan Kuat Syaratnya Bukan Cuma Ikut Ikutan Gak Apa It's Okay Jangan Anak Itu Gak Keterima Di Kedokteran Gak Keterima Di Hukum Psikologi Ekonomi Yaudah Nak Masuk Teologi Saja Jangan Sampai Seperti Itu Saudara Kita Butuh Teolog Teolog Di Masa Depan Yang Cerdas Dan Cinta Tuhan Saudara Kita Jangan Cuma Bisa Nyesatin Orang Lain Tapi Kita Enggak Melakukan Kontribusi Bagi Pekerjaan Tuhan Saudara Kita Perlu Untuk Mengetahui Mengedukasi Orang Lain Dengan Teologi Yang Sehat Saudara Tapi Ingat Sekali lagi Ini bukan Untuk Perkenanan Tuhan Saya Ngomong Ini Berkali-kali Karena Apa Kita Memiliki Kebiasaan Transaksional Dengan Tuhan Nilai-nilai Budaya Di Sekililing Kita Itu Lo Jual Lo 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 Yang Terjadi Bahkan Terbawa Di Dalam Kehidupan Rohani Kita Terbawa Di Dalam Kehidupan Spiritual Kita Ingat Saudara Kita Tidak Menaati Taurat Supaya Dibenarkan Atau Diselamatkan Amen Melainkan Pembenaran Yang Dilakukan Oleh Kristus Bagi Orang Percaya Supaya Kita Dimampukan Untuk Taat Dan Bagi Anda Hari Ini Yang Sudah Terjun Di Dalam Dunia Pelayanan Apapun Itu Saudara Berhenti Dari Perasaan Wah Aku Sudah Banyak Berkorban Bagi Pekerjaan Tuhan Aku Sudah Memberi Waktuku Bagi Tuhan Stop Seperti Itu Saudara Pengorbanan Tidak Sebanding Dengan Pengorbanan Kristus Jika Salib Saudara Stop Dengan Perasaan Perasaan Seperti Itu Itu Adalah Perasaan Yang Hitung-hitungan Tuhan Tuhan Tidak Harus Pakai Kita Tuhan Tidak Harus Pakai Saya Kalau Saya Boleh Melayani Tuhan Kalau Saya Dipercaya Di dalam Pekerjaan Tuhan Itu Semua Kehormatan Itu Semua Anugerah Amen Saudara Biarlah Kita Menjadi Anak-anak Tuhan Yang Mempergunakan Anugerah Itu Bukan Meremehkan Anugerah Itu Saudara John Piper Pernah Mengatakan Demikian Iman Yang Menyelamatkan Selalu Menimbulkan Kasih Dan Kasih Itu Adalah Bukti Iman Yang Sejati Sebagai Penutup Di dalam Suratnya Rasul Paulus Memperingatkan Kita Supaya Ketika Melihat Perintah Ini Bukan Melakukan Karena Peraturan Hukum Tetapi Menghidupi Anugerah Ini Yang Harus Kita Lakukan Tentunya Bukan Dengan Kekuatan Kita Sendiri Tetapi Melalui Anugerah Yang Sudah Diberikan Di Dalam Kehidupan Kita Dan Ini Adalah Sarana Bagi Kita Untuk Menghidupi Injil Karena Iman Iman Kristen Yang Sejati Itu Bukan Hanya Mengajarkan Bahwa Kita Perlu Melakukan Perbuatan Baik Tetapi Lebih Dari Itu Adalah Apa Alasan Apa Yang Menjadi Motivasi Terbesar Dalam Melakukan Perbuatan Baik Biarlah Kita Mengoreksi Motivasi Biarlah Kita Menggunakan Kebebasan Yang Allah Sudah Berikan Bukan Untuk Berbuat Dosa Melainkan Kita Menghidupinya Melalui Melayani Seorang Yang Lain Dalam Kasih Memang Faktanya Saudara Kita Semua Sudah Gagal Kalau Anda Lihat Tayangan Tuyul Dan Bakyul Di Tahun 90an Gagal Maning Gagal Maning Kita Sering Gagal Saudara Kita Gagal Dalam Menggunakan Kemerdekaan Yang Allah Berikan Untuk Hidup Bagi Allah Dan Melayangi Sesama Seringkali Kita Hidup Di Dalam Kesombongan Kinodoksoi Dan Kita Berusaha Membuktikan Bahwa Kita Memiliki Nilai Tetapi Justru Sebaliknya Allah Allah Yang Kita Sembah Tuhan Yesus Kristus Melakukan Sesuatu Yang Berbeda Daripada Kita Berbeda Dari Semua Orang Yang Sudah Melakukannya Dari Pemikiran Semua Orang Allah Kita Melakukan Sesuatu Yang Berbeda Di Dalam Filipi 2 Ayat 6-7 Kita Baca Sama-sama Bapak Ibu Yang Terkasih 1-2-3 Yang Walaupun Dalam Rupa Allah Tidak Menganggap Kesetaraan Dengan Allah Itu Sebagai Milik Yang Harus Dipertahankan Melainkan Apa Mengosongkan Dirinya Sendiri Dan Mengambil Rupa Sebagai Seorang Hamba Dan Menjadi Sama Dengan Manusia Wow Mengosongkan Dirinya Ini Menggunakan Kata-kata Akar Kata Yang Sama Dari Kenodoksia Manusia Berusaha Mengisi Kekosongannya Dengan Sesuatu Tetapi Justru Tuhan Yesus Dia Yang Mulia Dia Adalah Allah Yang Tak Bernilai Justru Relah Mengosongkan Dirinya Dia Menambahkan Natur Manusia Di Dalam Natur Keilahianya Dia Meninggalkan Surga Yang Mulia Turun Dalam Dunia Yang Hilal Dia Mati Sebagai Hamba Dia Taat Sampai Di Kayu Salib Saudara Dia Meninggalkan Keilahianya Dia Menjadi Manusia Tapi Dia Dia Adalah Allah Yang Sejati Seringkali Saudara Kita Mati Matian Untuk Membuktikan Bahwa Diri Kita Bernilai Tapi Justru Yesus Yang Tak Ternilai Rela Mati Bagi Kita Yang Tak Bernilai Saudara Kita Mati Matian Flexing Jabatan Kita Mati Matian Membuktikan Diri Kita Berarti Tapi Yesus Kristus Yang Bernilai Rela Menjadi Tak Bernilai Supaya Kita Yang Tak Bernilai Memiliki Nilai Di Hadapan Allah Bapak Di Dalam Kristus Yesus Kristus Yang Mulia Rela Menjadi Hina Supaya Kita Yang Hina Dapat Dimuliakan Di Dalam Kristus Yesus Kristus Yang Kekal Rela Mati Supaya Kita Yang Mestinya Mati Kita Beroleh Hidup Kekal Di Dalam Kristus Yesus Kristus Yang Berkuasa Rela Menjadi Tak Berdaya Supaya Kita Yang Tak Berdaya Mengatasi Dosa Dapat Dimampukan Taat Di Dalam Yesus Kristus Berikan Tepuk Tangan Yang Paling Meriah Buat Tuhan Kita Saudara Sebagai Pertanyaan Reflektif Pada Hari Ini Apa Yang Membuat Kita Kesulitan Untuk Menghidupi Kebebasan Yang Allah Berikan Apakah Kita Memiliki Kesombongan Baik Itu Di permukaan Atau Di dalam Kedalaman Apa Yang Membuat Kita Sulit Melayani Dan Mengasih Orang Lain Baiklah Kita Semua Termasuk Saya Sama-sama Mengevaluasi Hati Kita Masing-masing Saudara Pertobat Dari Ego Atau Kesombongan Yang Ada Dalam Hati Yang Membuat Kita Tidak Bebas Dalam Menghidupi Injil Terutama Dalam Hal Melayani Dan Mengasihi Orang Lain Pandanglah Keindahan Salib Kristus Yang Tak Ternilai Ingatlah Jika Kita Memiliki Nilai Itu Semua Karena Kristus Yang Menebus Kita Melalui Karya Salib Mari Saya Undangan Untuk Bagi Berdiri Saudara Karena Injil Kita Tidak Mau Berbuat Dosa Seenaknya Karena Kita Sudah Dibebaskan Melalui Karya Penembusan Yesus Kristus Kita Mau Memiliki Relasi Dalam Komunitas Rohani Karena Kita Memiliki Allah Tritunggal Yang Beralasi Satu Dengan Yang Lain Karena Injil Kita Dapat Belajar Menanggalkan Ego Kita Menanggalkan Kesombongan Kita Karena Yesus Yang Mulia Rela Meninggalkan Kemuliaannya Kita Dapat Melayani Dan Mengasih Orang Lain Dengan Tulus Karena Yesus Sudah Melayani Dan Mengasihi Kita Terlebih Dahulu Amen Menanggalkan Terima kasih.